Halo teman-teman assalamualaikum balik lagi di channel ku di video aku kali ini aku lagi ada di atas ferry pas pulang liburan ya teman-teman Jadi aku naik ferry itu kurang lebih 8 jam dari pelabuhan Galala Ambon ke pelabuhan Namlea dan ini kami sudah sampai di pelabuhan Namlea Ini kami ada di dalam bis damri ya teman-teman karena kami menyeberangnya pakai bis dan ini kami mau langsung menuju ke rumah tapi kami berhenti sebentar ya teman-teman Karena masih menunggu satu bis yang ada di dalam ferry setelah ini kami langsung menuju ke rumah Alhamdulillah teman-teman ini aku sudah sampai di rumah pas sampai di rumah itu aku langsung beres-beres ya teman-teman karena ini berdebu parah Karena kan untuk rumahku ini kan belum di pelafon ya teman-teman makanya itu cepat banget berdebu dan apalagi kalau kotoran cicak itu lumayan banyak Karena kan ditinggal itu kurang lebih 4 harian gitu ya teman-teman Jadi di dalam rumah itu lumayan kotor dan berdebu dan teman-teman jangan salvok sama baju aku yang sudah kotor di bagian bawahnya Itu aku gak tau ya aku duduk dimana sampai kotor seperti itu Tapi ini aku masih pakai baju yang sama ya teman-teman dengan dua video aku yang kemarin Karena ini tuh pas aku mau mandi tapi pak suami mau mandi duluan katanya mau berangkat ke sekolah Jadi sambil menunggu pak suami mandi yaudah aku beberes aja ya biar kerjaan rumah juga itu sebagian sudah kelar Karena nanti setelah ini juga aku harus berangkat kerja ya teman-teman jadi gak pakai istirahat lagi Dan tadi di lantai kan teman-teman bisa lihat untuk kotorannya itu lumayan banyak banget Nah ini aku sudah lanjut ya sapu-sapu di ruang tengah Dan setelah sapu-sapu ini aku mau langsung juga dengan pel lantai ya Aku mulai pel dari ruang tamu dulu setelah itu aku lanjut pel ke ruang tengah Oh iya teman-teman apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dimudahkan urusannya dan dilapangkan rejekinya Amin Dan yang sedang sakit juga semoga segera Allah angkat penyakitnya Biar bisa beraktifitas lagi seperti semula Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah mau klik dan menonton videoku kali ini Oke ini videonya aku lanjutin dengan bongkar belanjaanku kemarin ya teman-teman Belanjaan yang di S Hardware dan juga di Mr. DIY Nah ini aku buka yang pertama dulu ya yang di S Hardware Ini tuh aku beli lampu daun light Aku belinya 6 piece per piecenya itu Rp64.900 Jadi ini tuh garansinya 3 tahun ya teman-teman Aku beli yang warna white dan ini yang 5 watt Lanjut lagi ini aku langsung bongkar ya belanjaan yang di Mr. DIY Yang pertama ada stop contact harganya Rp76.500 Terus ada cukuran kayak gini ya isinya itu 5 piece harganya Rp10.000 Kata pak suami murah banget Oke ini ada center harganya Rp47.500 Ini belum aku coba nyalain ya karena belum ada baterainya Tapi pas beli itu sudah dicoba dari Mr. DIY Oke lanjut lagi ini ada bonsai artificial harganya Rp16.000 Untuk fasenya ini plastik ya di dalamnya ada batu-batu kecil kayak gitu Jadi bikin estetik Aku suka banget Terus ini ada tanaman artificial juga warna hijau Fasenya itu warna putih dari plastik Harganya Rp38.500 Lanjut lagi ini ada jam dinding Ini warna pinky harganya itu Rp69.500 ya Ini rencananya nanti aku mau taruh di kamar Lanjut lagi ini ada baskom Jadi ini aku dapatnya itu dari doorpress ya teman-teman Pas aku liburan kemarin Ini tuh mereka belinya juga itu di Mr. DIY Tapi aku gak tau ya harganya berapa Dan pas banget warnanya itu pink soft kayak gitu Warna kesukan aku Lanjut lagi ini ada sikat toilet Ini tuh harganya Rp43.000 ya Ini aku tuh sebenarnya mau yang putih polos Tapi karena gak ada Adanya itu yang ada lis hijau kayak gini ya Yaudah karena gak ada pilihan yang lain lagi Jadi aku ambil yang ini aja untuk di kamar mandi Terus ini tuh ada botol spray Ini harganya Rp11.000 ya teman-teman Warna pinky Dan ini juga tuh udah viral banget Sudah banyak yang pake ya teman-teman Tapi aku baru beli Terus ada storage box kayak gini Ini harganya Rp15.500 Warna pink putih Jadi cantik banget ya Sama dengan nuansa dapur aku Pink putih Ini tuh rencananya aku mau taruh Seperti penyedap Lada Ketumbar kayak gitu Yang masih disasetan Terus ini ada Vas yang bulat kayak gini Harganya Rp27.000 Warna pink Kemarin rencananya aku mau beli di Shopee Tapi pas aku lihat ada di Mr. DIY Yaudah aku langsung aja beli kayak gitu Ini ada vas juga yang tinggi ya Ini harganya Rp19.500 Aku pilihnya juga yang warna pink Biar semuanya serasi ya Untuk warnanya Terus ini ada talenan Untuk talenan harganya Rp15.500 Aku pilih yang warna pink soft Karena talenan yang di rumah itu kan Warna pink fanta ya Jadi aku mau beli juga yang warna pink soft Biar semuanya serasi Terus ini aku beli wadah yang warna pink soft Ini modelnya seperti kerang ya teman-teman Ini tuh cocok juga sih Kalau taruh buah disini Untuk harganya Rp16.500 Selanjut lagi Aku beli nampan yang warna pink soft juga Ini untuk harganya Rp20.000 Jadi kalau nampan ini tuh Ada beberapa pilihan warna ya teman-teman Ada putih, biru dan juga pink soft Jadi aku pilih yang warna pink soft Biar serasi Lanjut lagi Ini ada storage kayak gini Ini tuh aku mau taruh remote disini ya teman-teman Biar nggak berantakan Harganya Rp18.500 Terus ada storage yang kayak gini juga Ini tuh harganya Rp16.000 ya Ini rencananya aku mau taruh di meja kerja aku Terus aku beli sisir Harganya Rp7.500 Aku pilih yang warna putih ya Karena nggak ada yang pink soft Lanjut lagi Ini ada storage box Harganya Rp22.000 Ini rencananya aku mau taruh kain lap disini Ini segini aja ya teman-teman Untuk belanjaanku di Mr. DIY Dan juga S Hardware Alhamdulillah ini tuh semuanya warna pink soft Jadi makin cantik ya Kalau taruh di dapur kayak gitu Biar warna-warnanya itu serasi aja ya Dan nggak banyak warna di dapur Nah ini tuh aku langsung tata-tata ya Beberapa barang pada tempatnya masing-masing Tadi ada vase juga Aku langsung taruh bunga disitu Terus ini ada storage yang tadi itu Aku langsung taruh remote Terus ada power bank Aku taruhnya disitu Biar nggak berantakan Dan ini kan lebih kelihatan rapi ya Terus ini ada vase yang tinggi itu Itu aku taruhnya di layer bag Dan aku taruh tanaman artificial juga Biar kelihatan apa ya Bagus aja gitu Aku belum punya banyak tanaman artificial di rumah ya teman-teman Jadi ini aku pakai yang ada aja Terus tanaman artificial yang warna hijau itu Aku taruhnya di atas rak yang ada topless ya Biar kelihatan segar aja Ada yang warna hijau-hijau kayak gitu Terus ini untuk storage boxnya Aku langsung taruh ya Disitu ada penyedap Terus ada ketumbar Ada lada Aku langsung taruh Biar nanti pas mau dipakai itu Tinggal angkat aja ya Untuk boxnya yang itu Terus ini untuk storage box yang pink juga Nah ini tuh aku mau tata-tata ya Teman-teman untuk kain lap yang ada di dapur Biar kelihatan lebih rapi Walaupun ini tuh gak ada tutupnya Tapi yaudah ya Pakai ini aja dulu kayak gitu Biar kalau mau ambil kain lap kan Satu tempat gitu ya Dan gak berantakan juga Dapur juga kelihatan rapi kayak gitu Nah ini aku langsung taruh aja di layer bag ya Jadi untuk layer bagku juga itu Jadi kelihatan pink-pink gitu ya Nah ini beberapa barang yang lainnya Itu langsung aku taruhnya di dalam rak piring Dan untuk piring-piring yang agak berantakan juga Aku tata-tata kembali Biar isi rak piringnya juga Kelihatan rapi ya teman-teman Terus ini tuh jam dinding Aku mau langsung aja pasang di kamar Jadi ini aku mau langsung buka dari dusnya Terus aku mau pasang baterainya Dan aku minta bantuan pak suami ya Untuk pasang jam dindingnya Jadi jam dindingnya ini aku taruhnya di kamar yang di belakang ya teman-teman Kamar yang kami tempati Nah ini warnanya juga gemes ya Warna pink soft Dan ini pak suami lagi paku disitu Di dinding Biar tinggal ditaruh aja nih Untuk jam dindingnya Dan tadaaa Ini udah kelihatan cantik banget ya teman-teman Perpaduan antara dinding aku yang warna putih Dan juga jam dindingnya yang warna pink Dan alhamdulillah Ini udah rapi terpasang Segini dulu untuk videoku kali ini Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati